Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya ilmursalim wa ala alihi wasabili yasulillah ya jemain Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas karida Allah SWT yang mana bekat rahmat dan karunianya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara daring pada pagi hari ini Dan tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Yaitu Dabi Besar Muhammad S.A.W Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma S.A.W Wa'ala'ala S.A.W Baiklah untuk mempersingkat waktu Kami dari kelompok dua yang beranggotakan Enam orang Perkenalkan saya sendiri yang bernama Merfa Aslin Dan teman saya yang bernama Anissa Yolanda Mashita Nur A'in Nursita Ariel Rahmatina Assyahri Dan teman saya itu adalah Sonia Ingin baiklah kami dari disini kami dari kelas akutansi manajemen B, maksudnya pemimpin kami itu adalah Pak Nanda Fitomela kami disini akan menjelaskan materi yaitu tentang harga produk dengan cost food method dan faktor non biaya yang mempengaruhi penentuan harga baiklah, sebelum kita akan mempelajari apa sih cost food method itu, kami akan menjelaskan dulu apa tujuan dari pembelajarannya tujuan dari apa yang akan kami bahas yaitu adalah, yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajarannya, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mampu menghitung harga produk dengan metode cost food method, yang kedua yaitu adalah, yaitu tujuan pembelajarannya, mahasiswa harus memahami faktor non biaya yang mempengaruhi penentuan harga tersebut indikatornya yaitu adalah kriterianya yaitu adalah yang pertama yaitu adalah ketepatan memahami dan mampu menghitung target posting dengan metode cost food yang kedua yaitu adalah ketepatan memahami hubungan life cycle budgeting dan pengaruhnya terhadap penentuan harga, yang ketiga yaitu adalah ketepatan memahami diskrimasi harga dan peak lot pricing dan tujuan pembelajaran yang terkali yaitu adalah yang keempat yaitu adalah ketepatan memahami regulasi tentang penentuan harga tersebut baiklah, kami akan menjelaskan tentang apa sih cost food method itu baiklah untuk memahami agar teman-teman bisa pahami yaitu adalah cost food method itu merupakan di mana penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasakkan suatu produk tersebut dalam metode cost food method ini biasanya itu penjual atau produsen itu menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan atau yang disebut dengan margin pada unit tersebut jadi cost food method itu merupakan penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba dengan kata lain teman-teman itu bisa memahami bahwa cost food pricing itu merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa yaitu dengan cara dalam menetapkan harga biaya plus atau yang dikenal dengan cost food method perusahaan biasanya menambahkan biaya material langsung biaya overhead hingga biaya tenaga kerja prestasi markup inilah yang akan diambil sebagai laba jadi cost food method dan cost food pricing itu merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa untuk mendapatkan sebuah laba baiklah materi selanjutnya yang akan kami jelaskan yaitu adalah tentang strategi apa yang dilakukan untuk penetapan cost food method strategi yang tepat untuk penetapan cost food method itu adalah sebagai berikut metode ini tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perhitungan yang baik ada pun langkah-langkah strategi penetapan harga biaya plus yang biasa dilakukan oleh yaitu pertama pertama-tama yaitu adalah tentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dahulu dalam menentukan biaya tersebut teman-teman itu bisa menjumlahkan dari biaya tetap dan variable selanjutnya teman-teman bagilah biaya total dengan jumlah unit agar Anda atau teman-teman bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit tersebut kalikan biaya unit dengan presentasi markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta majin keuntungan produk dua komponen pembentuk harga pada cost food method yaitu adalah yang pertama komponen itu adalah biaya produksi setiap unit dan komponen yang kedua yaitu adalah markup atau keuntungan yang diinginkan pendekatan cost food pricing itu memperhitungkan semua biaya yang sangat relevan dalam industri manufaktur itu termasuk materi langsung biaya overhead dan biaya tenaga kerja dalam praktiknya strategi penetapan cost food method itu adalah perhitungan mungkin itu sangat berfersi tetapi beberapa perusahaan mungkin hanya memperhitungkan biaya produksi saja setelah itu perusahaan menambahkan presentasi markup untuk menutupi biaya overhead lainnya atau termasuk apa sih biaya overhead lainnya itu contohnya itu adalah biaya administrasi penjualan dan distribusi baiklah materi yang selanjutnya itu adalah kami akan mencontohkan bagaimana sih contoh dari cost food method itu contoh dari cost food method teman-teman bisa melihat bahwa dari contoh yang kami tanyakan ini yaitu cost of asset enterprise pertama yaitu RP 1 juta ditambah dengan gross product markup sebesar 50% sebesar 500 ribu rupiah arms like price sebesar 1 juta 500 ribu rupiah diasumsikan bahwa HPP pada bagian di atas adalah sebesar 1 juta rupiah jika diasumsikan juga bahwa markup laba kotor wajar yang associate enterprise pertama harus dapatkan adalah sebesar 50% harga transfer yang dihasilkan antara perusahaan terkait pertama dan perusahaan terkait kedua adalah sebesar 1 juta 500 ribu rupiah yaitu didapatkan bahwa 1 juta ribu rupiah yaitu dikali dengan 1 ditambah dengan 0,50 seperti metode result price metode cost per method adalah metode margin kotor yaitu metode ini mencoba untuk mendapatkan jumlah keuntungan kotor yang wajar dalam hal ini melalui markup yang wajar pada HPP tersebut teman-teman baiklah untuk contoh biaya yang ditambah harga teman-teman bisa melihat dari tabel ini tabel yang telah disajikan bahwa contohnya Gonzalo Ins adalah distributor kecil pensil mekanik Gonzalo itu mengidentifikasikan biaya aktivitas utama dan kumpulan biaya seperti pemasanan, penerimaan, pengiriman dan ini melakukan rejian berikut untuk tahun 2016 yang pertama itu aktivitasnya yang pertama yaitu adalah menempatkan dan membayar pesanan paket pensil penggerak biayanya adalah jumlah pesanan jumlah penggerak biayanya adalah 500 biaya per unit penggerak biayanya sebesar 100 USD per pesanan yang kedua yaitu adalah menerima dan menyimpan penggerak biaya itu adalah beban yang dipindahkan jumlah penggerak biaya sebesar 4.000 dan biaya per unit penggerak biaya sebesar 60 USD per beban aktivitas yang ketiga yaitu adalah pengiriman paket pensil ke pengecer Penggerak biaya itu adalah jumlah pengirim, jumlah penggerak biaya itu adalah 1.500 Dan biaya per unit penggerak biaya itu adalah sebesar 8 USD per pengiriman Baiklah untuk menjelaskan dari tabel itu teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya tersebut Yaitu untuk tahun 2016 Gonzalo itu membeli 2.500 bungkus pensil dengan harga rata-rata sebesar 6 USD per bungkus Dan menjualnya ke penggerak dengan harga rata-rata sebesar 8 USD per bungkus Teman-teman itu bisa mengasumsikan bahwa Gonzalo itu tidak memiliki biaya tetap dan tidak memiliki persediaan Untuk tahun 2017 itu penggerak menuntuk diskon sebesar 5% dari harga dari tahun yang sebelumnya itu tahun 2016 Yaitu supplier Gonzalo hanya bersedia memberikan diskon itu sebesar 4% Gonzalo mengharapkan untuk menjual jumlah paket pensil yang sama pada tahun 2017 seperti pada tahun 2016 tersebut Teman-teman bisa menggunakan rekesan nilai Gonzalo itu memutuskan untuk membuat perubahan dalam praktik pemasanan dan penerimaan dan penyimpanannya Dengan cara yaitu adalah menempatkan pesanan jangka panjang dengan pemasok utamanya Gonzalo mengharapkan untuk mengurangi jumlah pesanan menjadi 400 dan biaya per pesanan sebesar 75 USD Dengan mendesad ulang, tata letak gudang dan mengkonfigurasi ulang peti tempat paket pensil yang dipindahkan Gonzalo berharap dapat mengurangi jumlah muatan yang dipindahkan menjadi 3.500 Dan biaya per muatan yang dipindahkan sebesar menjadi 50 USD Jadi pertanyaannya akankah Gonzalo mencapai target pendapatan opsional yang sebesar 90.000 USD Dan target pendapatan opsional per unitnya sebesar 0,36 USD Per bungkus pensil pada tahun 2017 Tunjukkan perhitungan Anda Ada penjelasan materi bahwa harga produk menggunakan pendekatan biaya Pendapatan harga biaya plus adalah berdasarkan beberapa ukuran biaya yang ditambah oleh markup Baiklah materi yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang biaya ditambah harga Apa sih biaya ditambah harga itu? Kalian bisa melihat bahwa contohnya alih-alih itu menggunakan pendekatan berbasis pasar Untuk keputusan penetapan harga jangka panjang Manager itu terkadang menggunakan penetapan harga biaya Itu bisa menggunakan rumus umum untuk penetapan harga biaya itu dengan Harga jual berbasis biaya menambahkan komponen markup ke basis biaya Karena markup ditambahkan penetapan harga berbasis biaya sering disebut dengan penetapan harga biaya plus Atau disebut dengan cost product method Dimana nilai plus itu mengacu pada komponen markup Manager itu menggunakan penetapan harga cost plus sebagai titik awal Komponen markup biasanya fleksibel Tergantung pada perilaku pelanggan dan pesaing Dengan kata lain Kondisi pasar itu pada akhirnya menentukan komponen markup Pertimbangannya itu misalnya costo Itu merupakan toko gudang terbesar Itu costo itu menggunakan penetapan harga biaya plus Saat menetapkan harga produk Manager costo itu bagaimanapun akan menurutkan harga Jika pesaing seperti sums club menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah Itulah contoh dari biaya ditambah harga Baiklah materi selanjutnya itu kami akan menjelaskan tentang Bagaimana target tingkat pengembalian investasi biaya plus Itu ke teman-teman bisa melihat contohnya bahwa Misalkan astal itu menggunakan markupnya sebesar 12% Pada biaya unik penuh dari profile yang kedua Untuk menghitung penjualan harga Harga cost plusnya adalah caranya Contohnya bisa basis biaya itu Atau biaya unik penuh dari profile yang kedua Komponen markup itu sebesar 12% Jadi 0,12 itu dikali dengan 720 ribu dolar Harga jual perspektifnya itu sebesar 806,49 dolar Itu didapatkan dari 720 dolar Ditambah dengan 86,40 dolar Jadi harga jual perspektifnya itu adalah sebesar 806,40 dolar Jadi bagaimana sih cara manager itu menentukan Presentasi markup sebesar 20% tadi Yaitu salah satu cara yang paling efektifnya itu adalah Dengan cara dengan memilih markup untuk mendapatkan target tingkat Pengembalian investasi Yang merupakan target pendapatan operasional Untuk tahun dibagi dengan model yang akan diinvestasikan oleh manager tersebut Model yang investasikan itu kadang dapat didefinisikan dalam banyak cara Dalam bab ini kami mendefinisikan sebagai total aset Yaitu adalah aset adalah jangka panjang yang ditambah sebagai aset lancar Misalkan itu aset atau yang dikenal dengan sebelum pajak Punca lain adalah pendapatan harga listrik dan gas alam Di dalam banyak negara di mana harga ditetapkan oleh pemerintah Berdasarkan biaya yang ditambahkan pengembalian modal yang diinvestasikan Dalam situasi ini produk tidak tunjuk pada kekuatan kompetitif Dan teknik akutansi biaya mengatakan pasar sebagai dasar penetapan harga Baiklah materi selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang Keputusan penetapan harga dan manajemen biaya Yaitu teman-teman bisa melihat dulu tabelnya bahwa Model yang diinvestasikan itu sebesar 115.200.000 USD Dan target tingkat pengembalian investasinya itu sebesar 15% Target pendapatan operasional tahunannya sebesar 0,15 dikali 115.200.000 USD Itu sebesar 17.280.000 USD Dan target pendapatan operasional per unit profil yang keduanya Yaitu adalah 17.280.000 USD 0,200.000 per unit Sebesar itu adalah 86,40 USD Cara pendapatan Bagaimana sih cara penentuan dari contoh di tabel ini Yaitu cara mendapatkannya itu adalah Target tingkat pengembalian investasi tersebut adalah sebesar 15% Dan investasi model profil U adalah sebesar 115,2 juta USD Target pendapatan operasional tahunan untuk profil U yang kedua itu adalah Perhitungan ini menunjukkan bahwa Astel itu perlu mendapatkan target pendapatan operasional sebesar 86,40 USD Dari tabel tersebut Untuk set up unit profil U yang kedua Mark up sebesar 86,40 USD Yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya unit penuh Produk sebesar 720 USD Sama dengan itu sebesar 12% Yaitu dengan cara 86,40 USD Jangan bingung antara 15% target tingkat pengembalian investasi Dengan persentase merah sebesar 20% tersebut Itu caranya itu pertama yaitu adalah Target tingkat pengembalian investasi sebesar 15% Menyatakan pendapatan operasional tahunan yang diharapkan Astel sebagai persentase investasi Yang kedua mark up sebesar 12% Menyatakan pendapatan operasional per unit Sebagai persentase dari biaya produk penuh per unit Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah Astel menggunakan target tingkat pengembalian investasi Untuk menghitung persentase mark up tersebut Jadi keputusan pendapatan harga dan manajemen biaya itu sangat berpengaruh Baiklah materi yang selanjutnya itu Kami akan menuliskan tentang metode biaya plus alternatif Metode biaya plus alternatif itu digunakan untuk Menghitung jumlah tertentu dari modal yang diinvestasikan Dalam suatu produk Merupakan tantangan memerlukan alokasi investasi yang sulit Dan sewenang-wenang dalam peralatan dan bangunan Untuk masing-masing produk Tabel yang disontohkan di bawah ini Merupakan menggunakan basis biaya alternatif Atau tanpa perhitungan pendukung Model yang diinvestikan untuk menetapkan harga Basis biaya dan persentase mark up yang berbeda Memberikan 4 harga jual Perspektif yang saling berdekatan Persentase mark up pada tabel sebelumnya itu kan Sangat berpasti Dari yang tertinggi 65% Pada biaya produksi variable hingga terendahnya sebesar 12% Pada biaya penuh variable yang mencakup lebih sedikit Memerlukan persentase mark up yang lebih tinggi Karena harga perlu ditetapkan untuk mendapatkan margin keuntungan Dan untuk memulihkan biaya atau biaya produksi tetap dan semua Biaya non-faktur yang telah dikeluarkan dari basis bisnis Perusahaan membeli basis biaya dan persentase mark up Yang andal untuk memulihkan biaya dan memperoleh laba atas investasi Yaitu dari tabel kita bisa melihatkan yaitu adalah Basis biaya yaitu adalah biaya produksi variable Biaya per unit yang pertama yaitu adalah 475 USD Persentasenya sebesar 65% dan komponennya itu adalah 308,75 USD Dan harga penjualannya sebesar 783,75 USD Biaya variable produknya, biaya per unit yang keduanya yaitu adalah 47 USD, 547 USD, mark upnya sebesar 45% Dan mark up yang keduanya itu adalah 246,15 USD Dan harga penjualannya sebesar 753,15 USD Biaya produksinya, biaya per unit yang ketiganya itu sebesar 540 USD Dan persentasenya sebesar 50% dan komponen sebesar 270 USD Dan harga penjualannya sebesar 810 USD Dan biaya penuh produk untuk biaya per unit yang keempatnya yaitu adalah Yang terakhir yaitu adalah 720 USD Dan persentasenya sebesar 12% dan komponennya sebesar 86,40 USD Dan harga penjualannya sebesar 806,40 USD Baiklah materi selanjutnya itu kami akan menjelaskan tentang Bahwa survei, survei menunjukkan bahwa Banyak manajer menggunakan biaya penuh produk untuk keputusan Dan penetapan harga berbasis biaya yaitu Mereka itu memasukkan biaya variable dan biaya yang tetap dalam jangka pendek Saat menghitung biaya per unit Memasukkan biaya tetap per unit dalam basis biaya Karena beberapa alasan hal Yang pertama yaitu adalah pemulihan penuh dari semua biaya yang produk Yaitu bahwa dijelaskan pemulihan penuh dari semua biaya produk itu dalam jangka panjang Harga suatu produk itu harus melebihi biaya penuh produk tersebut Jika suatu perusahaan itu ingin tetap menjalankan bisnisnya dalam jangka panjang Menggunakan hanya biaya variable sebagai dasar Dapat mengguna manajer untuk memotong harga selama harga Berada di atas biaya variable dan menghasilkan margin kontribusi yang positif Seperti yang ditujukan oleh pengalaman dalam distribusi penerbangan Penerbangan perang harga ketika perusahaan penerbangan memotong harga Selama mereka melebihi biaya variable Telah menyebabkan maskapai kehilangan uang Karena pendapatan terlalu rendah untuk memulihkan biaya penuh produk Menggunakan biaya penuh produk sebagai dasar penetapan harga Mengurangi goda untuk memotong harga di bawah biaya penuh Yang kedua yaitu adalah tentang kestabilan harga Bahwa kestabilan harga itu membatasi kemampuan Negodaan tenaga penjualan untuk memotong harga Dengan menggunakan biaya penuh produk Sebagai dasar keputusan penetapan harga Juga menolong stabilitas harga Harga yang stabil akan memvalisasi peramalan Dan perencanaan yang lebih akurat untuk penjual dan pembeli Baik, alasan yang ketiga ialah kesederhanaan Rumus biaya penuh untuk penetapan harga Tidak mengharuskan angkuntan manajemen Untuk melakukan analisis rinci pola perilaku biaya Untuk memisahkan biaya produk menjadi komponen variable dan tetap Komponen biaya variable dan biaya tetap Sulit diidentifikasi untuk banyak biaya Seperti pengujian, inspeksi, dan penyetelan Dan di banyak bisnis jasa Seperti angkuntansi dan konsultasi manajemen Sebagai catatan Memasukkan biaya tetap perunit Dalam basis biaya untuk penetapan harga Dapat menjadi sebuah tantangan Mengalokasikan biaya tetap ke produk bisa sewenang-wenang Juga menghitung biaya tetap Perunit memerlukan tingkat penyebut Yang didasarkan pada perkiraan kapasitas Atau unit yang diharapkan dari penjualan di masa depan Kesalahan dalam perkiraan ini Akan menyebabkan biaya penuh aktual perunit produk Berbeda dari jumlah yang diperkirakan Terlepas dari tantangan ini Manager pada umumnya memasukkan biaya tetap Ketika membuat keputusan penetapan harga berbasis biaya Materi selanjutnya ialah Harga biaya plus dan harga target Harga jual yang dihitung berdasarkan penetapan harga Biaya plus adalah prospektif harga Dalam pengertian yang lebih ringkas Bisa dikatakan bahwa harga biaya cost plus atau cost plus pricing method Adalah metode penetapan harga jual produk Dengan cara menambahkan biaya total produksi Dengan nilai marginnya Dalam menetapkan harga biaya plus Perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung Biaya overhead hingga biaya tenaga kerja Persentasi markup inilah yang akan diambil sebagai laba Pendekatan penetapan harga target Mengurangi kebutuhan untuk bolak-balik Antara harga biaya plus Prospektif Reaksi pelanggan Dan modifikasi desain Berbeda dengan penetapan harga biaya plus Pendekatan penetapan harga target Pertama-tama menentukan karakteristik Kondak Dan harga target Berdasarkan Prevensi pelanggan Dan tanggapan pesaing Yang diharapkan Dan kemudian menghitung biaya target Baiklah selanjutnya Tentang penganggaran dan penetapan biaya produk Siklus hidup oleh Nurvita Arial Manager terkadang perlu mempertimbangkan Harga target dan biaya target Selama siklus hidup produk beberapa tahun Nah Namanya juga anggaran Maka yang disebut dengan anggaran adalah Pertimbangan Berapa sih yang harus kita keluarkan Untuk Atau target biaya yang akan kita keluarkan Untuk beberapa tahun ke depan Siklus hidup produk Terhentang waktu Dari R&D Awal suatu produk Hingga saat layanan dukungan pelanggan Tidak lagi ditawarkan untuk produk tersebut Selanjutnya Itu di dalam penganggaran siklus hidup Manager memperkirakan pendapatan Dan biaya fungsi Biaya bisnis Di seluruh rantai nilai Dari R&D Awal produk Hingga layanan dan dukungan pelanggan akhir Biaya siklus hidup melacak Dan mengakumulasi biaya fungsi bisnis Di seluruh rantai nilai Dari R&D Awal produk Hingga layanan dan dukungan pelanggan akhir Penganggaran siklus hidup Dan penetapan biaya siklus hidup Berlangsung beberapa tahun Nah Ketika kita menganggarkan biaya yang kita keluarkan Maka kita juga perlu Melihat feedback Atau Apa sih pendapatan Berapa sih Buang yang akan kita dapatkan Kalau kita melakukan ini Selanjutnya yaitu Penganggaran siklus hidup Dan keputusan penetapan harga Biaya siklus hidup yang dianggarkan Memberikan informasi yang berguna Untuk mengevaluasi keputusan penetapan harga Secara strategis Ada beberapa fitur Yang sangat penting Untuk membuat penganggaran siklus hidup ini Yang pertama yaitu Periode pengembangan Untuk R&D Dan desain panjang dan mahal Ketika sebuah perusahaan Mengeluarkan presentasi besar Dari total biaya siklus hidup Sebelum produksi dimulai Dan pendapatan diterima Seperti dalam contoh buku besar Manager perlu mengevaluasi pendapatan Dan biaya selama siklus hidup Produk Untuk memutuskan Apakah akan memulai kegiatan Dan desain yang mahal Karena kalau Pertimbangannya kayak Lebih banyak Gak baik Lebih banyak kita yang Gak baiknya Atau saldo kita menurun Lebih baik tidak melakukannya Yang kedua Yaitu Banyak biaya terkunci Pada tahap R&D Dan desain Bahkan jika biaya R&D Dan desain itu Sendiri kecil Seperti yang Teman-teman bisa melihat Contoh penganggarannya ini Dalam tampilan 13.7 Keputusan desain Yang kualitas tentang paket perangkat lunak Kutansi akan mempengaruhi Biaya pemasaran Distribusi dan layanan Pelanggan dalam beberapa tahun berikutnya Selanjutnya Mengelola Environmental and Sustainability Cost Contoh penerapannya Seperti yang pertama Undang-undang lingkungan Seperti US Clean Air Act Dan US Superfund Amendment And Reauthorization Act Telah memperkenalkan Standar lingkungan yang lebih ketat Memperlakukan Persyaratan Pembersihan yang ketat Dan memperlakukan Hukuman berat Bagi pencemaran udara Dan pencemaran tanah Di bawah permukaan Dan air tanah Yang kedua Di Sweden Pemerintah memungut pajak karbon Biaya atau biaya tambahan Untuk bahan bakar Berbasis karbon Dan sumber polusi lainnya Pajak karbon ini Memberikan harga moneter Pada emisi gas Dan sumber kaca Yang ketiga Uni Eropa Menggunakan sistem Cap and Trade Dimana pemerintah Memberikan batasan Atau cap Pada tingkat Polusi karbon Secara keseluruhan Dan melakukan Lerang pasar Untuk kuota polusi Nah Untuk menghindari Environmental Liabilities Mengurangi pajak karbon Atau Cost of Biopollution Coaches Manager Di industri Seperti penyulingan minyak Pemprosesan kimia Dan Insinyur nilai manufaktur mobil Merancang produk Dan proses Untuk menjegah Dan mengurangi Polusi selama Siklus hidup produk Misalnya Seperti Produsen komputer Apple Telah memperkenalkan Program daur ulang Untuk memastikan Bahwa bahan kimia Dari baterai Tidak membocorkan Bahan kimia Berbahaya Kedalam tanah Lalu Apa pengaruh Investasi keberlanjutan Terhadap Kinerja keuangan Secara keseluruhan Pada periode-periode berikutnya Nah Sebuah organisasi baru Dewan standar akuntansi keberlanjutan Telah mulai Mendefinisikan Standar untuk Kinerja lingkungan Sosial Dan tata kelola Untuk industri yang berbeda Standar LSD yang relevan Bervariasi Antara industri Berdasarkan Dampak keuangan Dan kepentingan Kelompok pengguna Misalnya Standar LSD yang relevan Dalam industri minyak Dan gas Mencakup emisi gas Rumah kaca Serta pengelolaan Air dan air limbah Sedangkan standar LSD yang relevan Dalam industri teknologi Dan komunikasi Mencakup dampak Siklus hidup produk Dan layanan Serta pengelolaan energi Ketika diukur selama Beberapa periode Perusahaan yang memiliki Peringkat Peringkat ESG relevan yang lebih tinggi Memiliki profitabilitas Dan kinerja Keuangan masa depan Yang lebih tinggi Selanjutnya Customer Lapsaga costing Customer Lapsaga costing ini Fokus pada total biaya Yang dikeluarkan oleh pelanggan Untuk memperoleh Menggunakan Memelihara Dan mendispose produk Atau layanan Customer Lapsaga costing Mempengaruhi harga Yang dapat dibebankan Perusahaan Untuk produknya Misalnya Ford dapat mengenakan Harga yang lebih tinggi Jika mobilnya Memerlukan perawatan Minimal Untuk 100.000 mil Demikian pula Maytag Mengenakan Harga yang lebih tinggi Untuk peralatan Yang menghemat listrik Dan memiliki Biaya perawatan Yang rendah Nah penjelasan selanjutnya Adalah Faktor non biaya Dalam penetapan harga Nah dalam beberapa kasus Teman-teman Biaya itu Bukanlah Sebuah faktor utama Dalam penetapan harga Di sini Kelompok kami akan Mengeksplorasi Beberapa cara Bahwa kemampuan Membayar Batas kapasitas Dan daya beli pelanggan Itu akan Mempengaruhi Penetapan harga Yang terlepas Dari biaya Nah di sini Ada beberapa Yaitu Diskriminasi harga Yang kedua Harga beban puncak Dan yang terakhir Adalah Harga internasional Nah di sini Ada diskriminasi harga Apa sih artinya Diskriminasi harga Diskriminasi harga Itu adalah Praktek Yang membebankan Harga yang berbeda Kepada pelanggan Yang berbeda Untuk layanan Atau produk yang sama Nah untuk contohnya Di sini ada Pelanggan A Itu akan bersedia Membayar Sebanyak Rp30.000 Dan pelanggan B Akan membayar Sebanyak Rp50.000 Kemudian Perusahaan itu Akan memberikan Atau akan Mengenakan Harga Rp30.000 Untuk pelanggan A Dan Untuk pelanggan B Ia akan menggunakan Sebanyak Rp50.000 Nah dengan cara itu Perusahaan akan Mendapatkan Keuntungan yang Lebih banyak Atau keuntungan Yang lebih maksimal Nah gak hanya Diskriminasi harga Yang menjadi Faktor Non biaya Dalam penentuan Harga Tapi ada juga Harga beban puncak Nah harga beban puncak Ini adalah Praktek Membebankan Harga lebih tinggi Atau lebih mahal Untuk suatu produk Atau layanan Tersebut Nah untuk contohnya Di sini ada PLN Akan membebankan Tarif lebih tinggi Antara Pukul 6 sore Sampai dengan Jam 10 malam Dibandingkan Dengan larut malam Sampai dengan Jam 3 pagi Nah contoh selanjutnya Untuk lebih pahamnya lagi Di sini ada Tarif pesawat terbang Itu akan Dibubankan Lebih tinggi Atau lebih mahal Pada hari biasa Dibandingkan Dengan hari weekend Nah Beban seperti ini Diterapkan itu Karena Pada saat Waktu yang sibuk Atau Beban puncak Perusahaan tidak bisa Menampung Atau memenuhi Permintaan Semua konsumen Sehingga harus Dibebani harga tinggi Pada waktu Jam sibuk Dan perusahaan pun Bisa mendapat Laba yang lebih tinggi Dengan demikian Semua konsumen Juga dapat Dilayani Atau Tertangani Dan perusahaan Juga akan mendapat Untung yang besar Nah Faktor non biaya Dalam penentuan Harga Itu yang terakhir Ada juga Harga internasional Nah Contoh lain Dari faktor Selain biaya Mempengaruhi harga Itu terjadi Ketika produk Yang sama Dijual di negara Yang berbeda Nah Pertimbangkan Perangkat lunak Buku Obat-obatan Yang diproduksi Dari Di satu negara Dan dijual Di Secara global Harga yang dikenakan Di setiap negara Akan jauh Lebih bervariasi Daripada Biaya mengirimkan Produk ke Masing-masing negara Nah Perbedaan harga Ini muncul Karena Perbedaan Daya beli Konsumen Di berbagai Negara Dan pembatasan Pemerintah Yang dapat Membatasi Harga Yang dapat Dibebankan Oleh Perusahaan Sonia Jelina Yang menjelaskan Tentang pengaruh Undang-undang Antitrust Terhadap Penetapan harga Perusahaan Tidak selalu Bebas Membebankan Harga Berapapun Yang mereka Suka Misalnya Dibawah Undang-undang Robinson Padman Amerika Serikat Tahun 1936 Produsin Didapat Melakukan Diskriminasi Harga Di antara Dua pelanggan Jika Tujuannya Adalah Mengurangi Atau Mencegah Persaingan Bagi Pelanggan Ada Dua Fitur Kunci Dari Undang-undang Diskriminasi Harga Yaitu Yang pertama Diskriminasi Harga Diizinkan Jika Perbedaan Harga Itu Dapat Dibenarkan Oleh Perbedaan Biaya Yang kedua Diskriminasi Harga Adalah Ilegal Hanya Jika Tujuannya Untuk Mengurangi Atau Mencegah Persaingan Contoh Pelanggaran Undang-undang Anti Tersedat Penetapan Harga Yaitu Yang pertama Penetapan Harga Predator Atau Predator Pricing Ini Terjadi Apabila Perusahaan Dengan Sengaja Memperlakukan Harga Di bawah Biaya Dalam Usahanya Nama Merik Rokok Dan Memiliki 12% Pasar Rokok Pengenalan Rokok Generik Telah Mengancam Pangsa Pasar BWT BWT Merespon Dengan Mengeluarkan Versi Generik Yang Berharga Di bawah Biaya Farabel Rata-rata Sehingga Menyelidikan Para Pabrikan Generik Untuk Bertahan Dalam Bisnis Mahkamah Agung Mengatakan Bahwa Tindakan BWT Adalah Sebuah Respon Kompetitif Dan Bukan Penetapan Harga Predator Itu Disebabkan Karena 12% Pangsa Pasar BWT Yang Cukup Kecil Dan Persaingan Yang Ketak Di Industri Itu Sehingga Perusahaan Nanti Tidak Mampu Membebankan Harga Monopoli Untuk Memulihkan Kembali Kerugian Yaitu Dumping Adalah Suatu Kegiatan Menjual Barang Di Pasar Internasional Dengan Memasang Harga Yang Lebih Murah Atau Lebih Rendah Pernah Terjadi Di Dalam Perdagangan Yang Dilakukan Pihak Indonesia Dengan Pihak Korea Selatan Negara Korea Selatan Mengklaim Bahwa Indonesia Sudah Melakukan Praktik Dumping Dalam Hal Penjualan Produk Kertas 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 Berawal Dari Produsen Kertas Asal Korea Selatan Tidak Mampu Mengenai Kebutuhan Kertas Dalam Negeri Sehingga Melakukan Import Dari Negara Indonesia Nah Banyak Digemari Daripada Produk Dalam Negeri Korea Selatan Karena Kualitasnya Lebih Bagus Dan Harganya Lebih Murah Oleh Karena Itu Korea Selatan Mengklaim Indonesia Melakukan Praktik Dumping Untuk Bisa Menanggulanginya Maka Setelah Korea Selatan Menerapkan Tarif BMAD Yang Sangat Mahal Sehingga Akan Merugikan Pihak Eksportir Dari Indonesia Indonesia Tidak Tinggal Dian Melakukan Pengajuan Gugatan Ini Terjadi Apabila Perusahaan Dalam Sebuah Industri Besokongkong Membuat Keputusan Penetapan Harga Dan Produksinya Untuk Mencapai Harga Di Atas Harga Kompetitif Baiklah Itulah Hasil Pemelajaran Materi Dari Kelompok Dua Baik Bagi Teman Teman Yang Kurang Paham Atau Boleh Mengerti Dengan Penjelasan Materi Dari Kelompok Dua Kami Persilahkan Untuk Bertanya Di Yang Ada Saran Dan Komentar Kami Persilahkan Juga Dan Apabila Ada Kesalahan Itu Datang Dari Kami Dan Apabila Benar Itu Datang Dari Allah Dan Kami Sudahi Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you guys